Hanya saja di pergelangan kaki sedi ditemukan sarung bantal yang sudah diisi batu sebagai pemberat supaya jenazah enggak ngapung di sungai. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan gue, Amira. Kali ini kita akan bahas tentang kasus yang sangat menggemparkan Amerika di tahun 2001. Dimana pada tanggal 19 Desember, sekelompok pemancing di sungai Alsea, Oregon melihat sesuatu yang mengapung di permukaan sungai. Mereka langsung menelpon polisi dan saat ditarik, ternyata yang mengapung ini adalah jenazah seorang anak laki-laki berumur 3 atau 4 tahun. Awalnya polisi kira, oh ini pasti anaknya tenggelam secara tidak sengaja. Tapi ternyata waktu polisi menunggu dan menunggu, enggak ada satupun keluarga yang mencari anak mereka hilang. Sehingga polisi bingung, kemana keluarga anak ini? Kenapa anak ini enggak dicariin? Dan ternyata penemuan jenazah ini hanyalah satu dari awal misteri tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah ke kota itu. Langsung aja kita masuk ke cerita, inilah kisah keluarga Longgo. Welcome to Ruang Gelap. Selama berhari-hari, polisi yakin pasti akan segera ada keluarga yang melaporkan bahwa anak mereka hilang. Tapi tidak ada keluarga yang melapor. Jadi akhirnya, polisi berpikir mungkin anak ini berasal dari luar kota, makanya enggak ada laporan di kota itu tentang anak yang hilang. Dan polisi menerbitkan selebaran poster untuk diberikan ke jalan-jalan ke orang-orang untuk mencari identitas anak ini. Dengan foto wajah anak ini di poster, polisi lalu menunggu dan mendirikan posko penerimaan informasi. Mereka yakin, kalau anak ini berasal dari kota Oregon, pasti akan ada yang mengenalinya. Dan benar saja, seorang wanita bernama Dennis Thompson lalu melapor ke polisi, dia tahu siapa anak laki-laki ini. Menurut dia, anak laki-laki ini bernama Zachary Longgo. Salah satu anak dari keluarga Longgo, yang terdiri dari seorang ayah bernama Christine Longgo, ibu bernama Mary Jane, dan tiga anak yang masing-masing bernama Zachary Longgo, empat tahun, Sadie Longgo, tiga tahun, dan Madison Longgo, dua tahun. Bagaimana Dennis bisa mengenali keluarga Longgo? Ternyata, Christine Longgo adalah teman kerja Dennis. Christine adalah salah satu pekerja sambilan di Starbucks tempat dia bekerja. Tapi, sudah beberapa hari terakhir, Christine enggak pernah datang bekerja lagi. Dan Dennis takut sesuatu yang buruk terjadi di keluarga ini. Karena terakhir sebelum Christine hilang, Christine sempat cerita ke Dennis bahwa Mary Jane mengajukan untuk bercerai dan mengancam akan membawa semua anak-anaknya lari ke tempat lain menjauh dari Christine. Dan ternyata ada seorang wanita lagi yang mendukung informasi ini. Seorang wanita yang mengaku merupakan karyawan hotel tempat keluarga Longgo pernah menginap. Dia bilang, setelah keluarga Longgo keluar dari hotel, dia menemukan dokumen-dokumen penting di dalam kotak sampah. Dokumen yang berisi akte kelahiran, kartu SIM Mary Jane, dan juga foto album keluarga Longgo. Dan hal ini benar-benar membuat polisi bingung dan takut sesuatu yang buruk memang terjadi pada keluarga ini. Karena khawatir, polisi langsung mendatangi tempat tinggal keluarga Longgo di salah satu kondo yang elit dan mewah. Yang membuat polisi bingung. Gaji Christine di Starbucks sebagai pekerja sambilan hanya $7.40 per jam. Bagaimana bisa Christine menyewa kondo yang mewah? Menurut pemilik kondo, keluarga ini belum membayar sewa lagi. Nah, waktu polisi masuk ke dalam tempat tinggal keluarga Longgo, gak ada hal yang aneh. Pakaian, baju, sepatu, makanan, piring-piring, semuanya normal. Gak ada yang hilang. Dan kelihatan kayak keluarga ini gak ada hal yang aneh terjadi di dalam rumah. Semuanya ada. Manusia di dalam rumah itu yang gak ditemukan. Satupun anggota keluarga Longgo sudah beberapa hari ini ternyata tidak terlihat lagi. Jadi polisi langsung mengontak FBI untuk mencari keberadaan keluarga Longgo. Dan FBI langsung bilang, Oh tunggu, kayaknya kita harus cari jangan-jangan di dalam sungai Alsea bukan cuma tubuh Zakari yang ada. Mungkin sisa keluarga Longgo juga tenggelam di dalam sungai itu. Jadi penyelam langsung dikirim untuk mencari apapun yang ada di dalam sungai. Dan ternyata mayat anak kedua yang bernama Sadie Longgo ditemukan. Dalam kondisi yang hampir mirip dengan Zakari, hanya saja di pergelangan kaki Sadie ditemukan sarung bantal yang sudah diisi batu. Sebagai pemberat supaya jenazah gak ngapung di sungai. Dan polisi langsung, Oh oke, ternyata ini adalah kasus pembunuhan. Penyelam juga menemukan satu lagi sarung bantal berisi batu yang dipercayai sebelumnya diikat ke kaki Zakari. Tapi ternyata terlepas sehingga itulah kenapa Zakari bisa mengapung di atas danau. Sekarang polisi mencoba untuk mencari Christian, Mary Jane, dan Maddie yang belum ditemukan. Dan juga polisi bertanya-tanya, Siapa itu Christian Longgo dan Mary Jane? Keluarga Longgo ternyata baru saja pindah ke Oregon. Sebelumnya, Christian dan Mary Jane berasal dari kota Michigan. Masa lalu Mary Jane bersih, gak ada yang aneh dengan dia. Tapi masa lalu Christian penuh dengan kebohongan, pencurian, dan penipuan. Sebelum menikah dengan Mary Jane, Christian ternyata pernah mencuri uang sebanyak 100 dolar untuk membeli cincin untuk melamar Mary Jane. Dan karena mereka berdua ternyata tinggal di keluarga dan komunitas saksi Yehua atau Jehovah Witness, akibat perlakuan Christian ini mereka berdua diasingkan. Dan akhirnya Christian dan Mary Jane memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat lain, di mana mereka menyewa sebuah rumah mahal, membeli barang-barang mahal, liburan ke tempat-tempat mahal. Pokoknya hidup dengan lifestyle yang tinggi, sangat hedon. Dan padahal pemasukan keluarga ini gak banyak. Mary Jane gak bekerja. Satu-satunya orang yang bekerja adalah Christian. Christian memang punya bisnis yang sukses, tapi bisnisnya ini bisnis kecil dan pemasukannya gak sebanding dengan pengeluaran mereka. Dan saat polisi menyelidiki catatan pemasukan keuangan Christian, mereka menyadari bahwa Christian memalsukan banyak sekali cek palsu, kartu kredit palsu, sehingga dia ini bener-bener dalam hutang yang nominalnya sangat-sangat besar. Dan alasan kenapa keluarga Longgo pindah ke Oregon, ternyata karena Christian merupakan buronan yang dicari oleh polisi. Dan ternyata Mary Jane maupun anak-anak mereka sama sekali gak tahu bahwa Christian membohongi mereka habis-habisan tentang kesuksesannya. Selama ini Mary Jane kira suaminya itu memang kaya, pemasukannya memang banyak. Dan selama ini dia menerima banyak hadiah dari Christian, dia kira, oh suami gue dapet bonus lagi. Oh suami gue dapet pemasukan lagi. Padahal banyak banget barang yang diberikan oleh Christian adalah hasil pencurian. Nah guys, seminggu setelah jenazah Zachary dan Sadie ditemukan, penyelam lalu dikirim untuk mencari danau yang ada di dekat kondo keluarga Longgo. Dimana akhirnya ditemukan dua koper. Satu koper berisi tubuh Mary Jane dengan luka cekik di leher, dan satu koper lagi berisi tubuh Madison yang berumur dua tahun, yang juga diisi oleh Dumbbell sebagai pemberat. Besok harinya FBI langsung menyatakan Christian adalah salah satu dari 10 orang paling dicari oleh FBI di dunia. Selama kira-kira satu bulan mencari Christian, akhirnya pada Januari 2002 Christian berhasil ditangkap di Meksiko. Awalnya dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap keluarganya, dan malah menyalahkan istrinya lah yang membunuh anak-anaknya. Tapi akhirnya Christian mengaku memang dia yang membunuh semua anggota keluarganya. Kenapa? Kenapa bisa ini terjadi? Alasannya adalah karena Christian merasa dia udah gak sanggup lagi membiayai keluarganya. Dia takut istri dan anaknya akan menganggap dia sebagai laki-laki yang gagal dalam kehidupan, bukanlah orang yang sukses dan gak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Sehingga dia berpikir, yaudah kalau gitu aku harus mengirim mereka ke tempat yang lebih baik, ke surga. Sudah terlalu banyak kebohongan yang dia utarakan ke keluarganya sendiri, sehingga dia gak tahu gimana caranya untuk memperbaiki kondisi keuangannya yang sudah benar-benar gak bisa ditolong lagi. Makanya akhirnya dia mencekik Mary Jane, mencekik Madison, dan menenggelamkan Zachary serta Sadie hidup-hidup di dalam sungai. Christian Longo adalah tipe laki-laki yang coward, egois. Demi untuk menyelamatkan image dia sendiri, dia bahkan tega untuk membunuh keluarganya. Cerita ini benar-benar cerita yang super sedih, sedih-sedih banget. Mungkin awalnya Christian cuma mau berbohong sekali, tapi sekali menjadi dua kali, tiga kali, empat kali, sampai akhirnya semuanya berakhir secara tragis. Sampai disini dulu guys cerita kita kali ini. Thank you so much sudah support Rungg Lab. See you guys on the next video and please, 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 please stay safe and stay alive. Sub indo by broth3rmax